hai oke maestro kita lepas aja dan kita ganti gulungan ini dengan gulungan yang sesuai dengan sesuai dengan rekondisi ataupun sesuai dengan karakter dari CDI masing-masing ya saya sih sepertinya mau pakai CDI dari RC yang tergolong murah dan tidak pakai pulser karena kalau nambahin pulser kan agak-agak menambah biaya kita fair versinya untuk yang ekonomis mas bro oh rupanya disini ini penyakitnya nih boy kebakar dianya tuh nah disebelah sini nih ada yang gosong ya Nah ini dia ini yang gosong penyakitnya tuh seperti ini regalan banget ini yang menyebabkan tidak tidak mengeluarkan bunga api nih layarnya gosong oke jadi yang di yang diambil cuman keren besi sama yang diambil cuman kerennya aja yang ini ya yang ini dibuang oke mas bro kita akan menggulung ya dengan kawat yang kecil seperti ini ini kawat dari adapter ya adapter yang 220 saya ambil dan menggunakan cut ini ml yang kecil ini kita double beberapa ya biar nggak cepat copot aliasnya nggak cepat putus ya kita double bisa 3 atau 4 tergantung selera gitu ya mas bro Hai ini sebagai terminal ini sebagai terminal ya terminal bawah yang diambil yang diambil hai 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 Ia ini lagi pesan banner tapi Rudady is sekolah KB semat tren iya bisa karus peter si si ya 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 oke mas bro karena ini nanti kita akan mengaplikasikannya dengan CDIRC makanya tidak memakai sepi ya untuk mengepaskan top jadi kalau menggunakan CDIRC itu enggak menggunakan pulser jadi kita cukup memutar-mutar di mana top yang benar untuk magnet tersebut ya Nah kita amankan ini kemudian kita pasang coba apa apakah ada apinya atau tidak ya Oke yang satu ini kita tempelin di masa dulu ya nasib woi mantap woi mantap woi mantap oke udah ada apinya sekarang ini udah siapin ini koil dari jupiter set ya jupiter set yang apinya gede banget tuh weis tampilin dimana ya bang bagusnya dimana ya bang ya di sini kayaknya lho bagus sih nah pas matan kalau sumpah mas sobat itu takut ke disini kepanasan sobat bisa menepelkannya disini ntar sambung lagi pakai kabel gitu ya kita pakai cdc ini untuk ke koil ini warna hitam hitam biru ya ke koil ini ke pengapiannya sedangkan yang ini itu kemasa ya bro sedangkan minum sobat sobat Nah, ada ran. Nah, ada ran. Oke, kita tinggal menggunakan busi. Kita cek menggunakan busi apakah oke atau tidak. Kita cek menggunakan busi ya, Ruto. Saya coba lihat untuk menggunakan apinya. Mantap! Wah, mau hidup, bro. Tapi sepertinya pengapinya itu terlalu ke depan ya. Kurang ke belakang nih. Sini terlalu ke depan. Berarti magnetnya kita undurin ke belakang ya. Tadi mau hidup sih, tapi mati lagi. Kayaknya terlalu ke depan deh. Nanti coba sekali lagi ya, biar kuas. Masalahnya kayak gini nggak pas topnya. Nanti bisa hidup, kita unturkan magnetnya. Biar nanti bisa hidup. Coba seperti apa. Oke, bung. Kita kasih tanda di area sini. Biar kita bisa melihat seberapa kita menggeser magnet ini ya. Kita kasih tanda di asnya aja. Kira-kira nanti seberapa gesernya gitu ya. Nah, macam dikasih tanda macam ini, mas bro. Hmm, mantap loh. Nah, sekarang kita... Nah, ini kan udah lurus ya. Jadi tanda ini lurus dengan tepi yang ini. Nanti kita bisa menggeser seberapa derajat kita bisa menggeser sampai dengan mesin ini hidup. Nah, nanti baru kita bikin patokan yang baru ya. Oke, kita bisa geser, mas bro. Tadi kan terlalu... Tadi terlalu maju ya. Kita geser set seperti ini. Kira-kira udah geser gitu. Ini kan tandanya udah berbeda dengan yang ini. Baru kita pasang lagi. Seperti apa nanti perkembangannya. Oke, kita coba lagi, mas bro. Wah, mantap. Ternyata belum mau. Tadi mau hidup tapi nggak jadi. Sekarang nggak mau hidup sama sekali. Oh, mati. Asem. Tadi udah sempat hidup ya. Tapi mati lagi deh, kampret. Kenapa nih? Coba agak dicuk ya. Wow, mati lagi. Kenapa-kapa dia, Shay? Udah kayak odong-odong bunyinya. Aduh, Pak. Ayah, ayah. Terima kasih telah menonton!